Intro Masih bersama saya Valentin Sepudi Kompas Sorong Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Merilis penangkapan residivis bandar narkoba Dari hasil pengembangan, BNN berhasil meringkus 3 pelaku lainnya Yang merupakan kurir Disertai barang bukti sabu-sabu sebanyak 45 paket siap edar Dan alat timbang BNN Maluku merilis penangkapan satu residivis bandar narkoba Yang menjalankan bisnis barang haram narkoba jenis sabu di wilayah Maluku Penangkapan berlangsung di salah satu hotel di kota Ambon, Maluku Beberapa waktu lalu Dari hasil pengembangan, BNN juga meringkus 3 kurir Yang salah satunya merupakan perempuan yang berstatus sebagai mahasiswi Dan tinggal di kawasan Kayu Putih, Ambon Menurut pengakuan pelaku, barang haram jenis sabu ini diperoleh dari Jakarta Barang bukti yang berhasil diamankan petugas BNN dari tangan para pelaku Berupa 45 paket sabu siap edar Satu alat timbangan, 3 buah handphone, serta 4 unit sepeda motor Dan 1 buah mobil Yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi Kita berhasil menangkap melalui operasi senyap di sebuah lokasi di hotel ternama di kota Ambon Yang berhasil kita target Pertama nama DT Jadi saya pentingin semisial Berbandarnya umur 31 tahun di Jumuda Jumuda Dan dialah otaknya Dialah pemasuk Meskipun masuk kita cari juga siapa yang membawa dari Jakarta dan dari luar Ambon Pada saat tertangkap, nyawa salutan masuk kita cari barang bukti Kemudian terus kami melakukan pengembangan Dan melakukan pengembangan dan pelatakan tanpa barang bukti Dan bersyukur kita bisa mengembangkan lengkap alat timbang Kemudian alat barang bukti sabu Sebanyak 45 paket Yang kira-kira satu paket itu kisarannya 45 gram Kemarin kita awal kita timbang 45 gram jadi kira-kira satu paket itu beratnya 1 gram Nilai pasar yang dijual kisaran antara 2 juta sampai 3 juta per gramnya di Malumu Sasaran mereka adalah teman pelajar, mahasiswa, kemudian pekerja Para pelaku ini dijerat dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup Para pelaku kini mendekam di rutan BNN Maluku Program cetak sawah seluas 2.000 hektare Untuk Kabupaten Maroke tahun 2017 Sudah rampung sesuai dengan target Akhirnya pekerjaan cetak sawah tersebut Disandai dengan kegiatan tanam raya Yang diselenggarakan di lokasi cetak sawah Kampung Luitbok Distrik Tanamiring Program cetak sawah telah menggapai sukses di tahun 2017 Dengan pencapaian 2.000 hektare dengan dana APBN sebesar 38 miliar Yang dilakukan tersebar di 3 distrik di Kabupaten Maroke Oleh tentara nasional Indonesia Dalam hal ini Direkturat Zin Yangkatan Darat Meliputi Distrik Tanamiring, Distrik Malin Yakni Tanah Kumbi dan Distrik Kuri Berakhirnya pekerjaan cetak sawah tersebut Ditandai dengan tanam raya yang dilakukan di lokasi cetak sawah Kampung Luitbok Distrik Tanamiring Kabupaten Maroke Seluas 360 hektare Sementara Kampung Senayu seluas 137 hektare Kepala Pelaksana Kegiatan Cetak Sawah tahun 2017 Ditziad Kolonel ZZ Iswardi mengatakan kepada sejumlah wartawan Program cetak sawah seluas 2.000 hektare ini Merupakan kerjasama yang baik antara pemerintah, TNI, dan masyarakat Khususnya pemilik kulayar Sampai detik ini sudah tercetak 2.000 hektare lahan siap tanam Untuk Kabupaten Maroke ya? Untuk Kabupaten Maroke Gimana sih? Kalau di Muntibob sendiri? Muntibob sendiri 368 hektare Untuk di lokasi ini Senayu 137 hektare Sudah pada penanaman ya Pak ya? Sudah, sudah tanam tabela Tanam tabela itu tabur benih langsung Seperti yang barusan dilaksanakan Beda dengan ini Yang tanam belakang kita ini Itu tanam benih Apa tanam batang Lahan seluas 2.000 hektare Seluruhnya telah ditanam dengan cara sistem tabur benih langsung Atau tabela Tanam jajar legowo Kemudian diharapkan dengan pembukaan cetak sawah Ini Suwardi mengatakan para petani tidak perlu lagi Nomaden atau berpindah-pindah untuk bertani Yakni dapat fokus satu tempat dalam bercocok tanam Sehingga dapat menambah kesejahteraan masyarakat setempat Sementara masyarakat pemilik kulayat dari beberapa kampung Merasa terbantu dan berterima kasih kepada anggota TNI Karena telah membuka lahan sekaligus memberikan benih padi Hanya tinggal menanam Terima kasih Karena dengan nadanya saya berikan izin Maka kita sebagai masyarakat yang ada tinggal di tempat saya Yang merasa bangga Karena dari Angkatan Darat sudah membuka Kita cetak sawah Sehingga kita bisa merubah kehidupan-kehidupan Seperti apa yang diharapkan dari kita masing-masing Selama ini pihak TNI Angkatan Darat Hal ini Direktur Radzini Angkatan Darat Telah bekerjasama untuk membebaskan lahan yang diperuntukkan untuk cetak sawah Dan sedara setelah diresmikan oleh mantan Bupati Kabupaten Sorong Beberapa bulan yang lalu Pasar Induk Aimas hingga kini sepi dari penjual bahkan pengunjuk Beginilah kondisi pasar Induk Aimas Kabupaten Sorong Bangunan megah yang dibangun dengan menghabiskan anggaran daerah ini Tidak berpenghuni Para penjual sendiri enggan datang untuk membuka toko Karena takut tidak ada pembeli Menurut janji Bupati Kabupaten Sorong, Joni Kamuru Pasca dilantik beberapa waktu lalu akan segera mengoperasikan pasar tersebut Karena masih menunggu perbaikan infrastruktur penunjang Seperti jalan menuju ke pasar Masyarakat berharap agar pasar tersebut dapat kembali dipungsikan oleh pemerintah daerah setempat Karena hingga kini masyarakat Kabupaten Sorong Tidak memiliki pasar yang representatif Dan dilengkapi dengan terminal penumpang Flora Batla Yeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Menikmati kesegaran sub ikan ala Tanjung Dovior milik Haji Anwar Nantikan informasi selingkatnya usai jeda berikut ini